Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita Tentang seri SKP Kita sudah masuk pada seri ke-6 Yaitu tutorial membuat SKP 2021 Kita akan membahas tentang SKP Jabatan Administrasi Nah sebelum kita melanjutkan Bagaimana cara membuat SKP Jabatan Administrasi Langkah baiknya kita Mempelajari dulu tentang Jabatan ASN Jabatan ASN Ini saat ini sudah berubah Sebutannya atau nomenklaturnya Kalau dulu jabatan PNS itu terdiri dari Dua macam yaitu Struktural dan fungsional Nah sekarang istilah struktural Itu sudah tidak ada lagi Ketika undang-undang ASN diundangkan Sekarang terdiri dari tiga Yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Ini sering disebut dengan JPT Jabatan Administrasi Sering disebut dengan JA Kemudian Jabatan Fungsional Sering disebut dengan JF Nah Misalkan Kalau dulu Ya kalau dulu Guru itu masuk ke Jabatan Fungsional Sebutannya fungsional Tertentu Nah sekarang fungsional Tidak ada lagi fungsional Tertentu Tetapi yang ada adalah Fungsional keahlian Dan fungsional Keterampilan Nah TU Kalau dulu itu masuk ke Jabatan Fungsional Umum Nah sekarang TU Tidak lagi menjadi Jabatan Fungsional Tetapi masuk ke Jabatan Administrasi Tingkatan Pelaksana Nah ini yang perlu kita Pahami ya Jadi sekarang Kita akan membahas Bagaimana cara Membuat SKP Jabatan Administrasi Khususnya Nanti yang saya contohkan Adalah Jabatan Pelaksana Oke sekarang Untuk membuat SKP Jabatan Pelaksana Kita Ingat kembali Tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah Atau Madrasah Disini akan Dipaparkan Dijelaskan Tentang Kualifikasi Dan kompetensi Yang perlu dimiliki Oleh Tenaga Administrasi Sekolah Atau Madrasah Nah dengan 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 acuan ini Kita nanti akan bisa Membuat SKP Jabatan Administrasi Khususnya Jabatan Pelaksana Oke kita masuk ke Contoh yang sudah saya Buat Yaitu Yaitu dalam format Excel Ini adalah contoh Jabatan Admitrasi Yaitu Pelaksana Kepegawaian Seperti Seperti biasa Ketika kita membuat SKP Untuk jabatan Fungsional Kita mulai Dengan Membuat Data Dulu Karena data Ini akan Meng-link Ke Sheet-sheet Berikutnya Mulai dari Yang dinilai Siapa Pejabat Penilainya Siapa Atasan Pejabat Penilainya Siapa Nanti ini tinggal Diisikan Ingat Ini mulai Dari Juli Sampai Dengan Desember 1 Juli Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021 Ini jangan sampai Salah Nah setelah itu Kita membuat Rencana Nah Ini Hampir sama Dengan Format Untuk SKP Jabatan Fungsional Cuma Bedanya Kalau Jabatan Admitrasi Itu Tidak Terkait Dengan Angka Kredit Sehingga Sheet Yang Terkait Dengan Angka Kredit Tidak Dipakai Yaitu Ada Dua Sheet Kemarin Yaitu Tentang Keterkaitan Dengan Angka Kredit Dan Sheet Kedua Verifikasi Oleh Tim Penilai Angka Kredit Nah Dua Sheet Itu Tidak Kita Gunakan Jadi Kita Lebih Hemat Lebih Cepat Ketika Kita Merencanakan SKP Untuk Jabatan Administrasi Oke Kita Mulai Dari Kolom Kedua Nomor Dua Yaitu Rencana Kinerja Atasan Langsung Atau Unit Kerja Dan Organisasi Yang Di Intervensi Nah Karena Ini Adalah Di Sekolah Maka Atasan Langsung Adalah Kepala Sekolah Dalam Hal ini Contohnya Adalah Saya Sendiri Nah Apa Kinerja Saya Sebagai Kepala Sekolah Yaitu Terlaksananya Tugas Pokok Managerial Pengembangan Kewerusahaan Dan Supervisi Kepada Guru Dan Tenaga Kependidikan Ini Untuk Kinerja Utama Kinerja Tambahnya Adalah Terlaksananya Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Terlaksan Terlaksananya Kegiatan Penunjang Tugas Guru Jadi Ini Ini Yang Belum Dituliskan Untuk Kinerja Atasan Nah Berikutnya Pegawainya Sendiri Ini Juga Menuliskan Di Kolom Ketiga Nah Untuk Yang Kinerja Utama Ini Saya Tuliskan Saya Contohkan Empat Apa Satu Dua Tiga Empat 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 Buah Kinerja Utama Ini Diambil Dari Mana Diambil Dari Tadi Dari Permen Dignas Nomor 24 Tahun 2008 Nah Kalau Memang Ini Nanti Perlu Ditambah Dengan Kondisi Mungkin Tidak Sama Persis Dengan Permen Dignas Nomor Nomor Berapa Tadi Nomor 24 Tahun 2008 Boleh Ditambahi Sesuai Dengan Tuk Koks Yang Sudah Dimunifikasi Di Tingkat Sekolah Nah Ini Saya Contohkan Saja Ada Empat Buah Kineja Utama Yang Pertama Ini Tentang Perencanaan Kebutuhan Guru Dan Tenaga Kemendidikan Yang Kedua Tentang Pengelolaan Di Buku Induk Kepegawaian Yang Ketiga Tentang Pengusulan Dupak Oleh Guru Dan TU Kemudian Yang Ketiga Tiga Ada Tiga Yaitu Ada Empat Malah Kuantitas Kualitas Kemudian Waktu Dan Biaya Ini Keempat Keempat Aspek itu Tidak harus Kita masukkan Semuanya Minimal Ada Aspek Kuantitas Nah Supaya Tidak Menyulitkan Saya Contohkan Saja Satu Aspek Saja Kuantitas Kualitas Saya Hilangkan Waktu Saya Hilangkan Biaya Juga Tidak Perlu Supaya Gampang Maka Aspeknya Hanya Kuantitas Kemudian Misalkan Terbuatnya Perencanaan Kebutuhan Guru Dan Tenaga Kependidikan Ingat Kalimatnya Ini Tidak Boleh Diawali Dengan Kata Kerja Bukan Menunjukkan Kegiatan Tapi Menunjukkan Target Atau Hasil Yang Dicapai Maka Redaksinya Harus Diubah Terbuatnya Bukan Membuat Ini Juga Begitu Yang Kedua Bukan Melaksanakan Tapi Terlaksananya Ini Redaksi Yang Harus Diperhatikan Beda Dengan Redaksi Model SKP Yang Lama Kuantitasnya Apa Indikatornya Adalah Adanya Dokumen Perencanaan Jadi Untuk Merencanakan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kemerdikan Buktinya Itu Apa Atau Indikatornya Apa Itu Adanya Dokumen Perencanaan Yang Kedua Terlaksananya Pengelolaan Buku Induk Apa Nanti Buktinya Adanya Buku Induk Pegawai Kemudian Terlaksananya Usulan Dupak Dari Guru Apa Nanti Indikatornya Ya Tentu Adanya Usulan Dupak Kemudian Terlaksananya Usulan Kenaikan Pangkat Maka Indikatornya Adanya Usulan Kenaikan Pangkat Kemudian Yang Terakhir Terlaksananya Pembuatan Laporan Kepegawaian Apa Indikatornya Adalah Adanya Laporan Kepegawaian Ini Semua Disebut Dengan IKI Atau Indikator Kinerja Individu Nah Targetnya Nah Kalau Namanya Rencana Ya Dokumen Berupa Dokumen Berapa Dokumen Satu Kemudian Kepegawaian Terlaksana Pengelolaan Buku Induk Nah Kalau Misalkan Ada 40 Guru Dan TU Maka Nanti Targetnya Adalah Ada 40 40 Apa 40 Catatan Ya Jadi Nanti Setiap Setiap Tahun Kan Dicatat Dicatat Maka Nanti Kalau Ada 40 Pegawai Dan Guru Maka Nanti Targetnya Adalah 40 Catatan Kemudian DUPAC Nah DUPAC Ini Aturannya Itu kan Pertahun Usul Ya Maka Nanti Ditargetkan Maka Nanti Kalau Ada 20 Guru Maka Maka Ditargetkan 20 Guru 20 Guru Yang ASN Atau Yang PNS Maka Nanti Ditargetkan 20 Usulan Satu Hanya Usulan Kemudian Kenaikan Pangkat Misalkan Dalam Satu Tahun Nanti Ditargetkan Satu Usulan Satu Usulan Misalkan Yang Lain Yang Sudah Waktunya Naik Pangkat Maka Targetkan Satu Usulan Kemudian Laporan Kepegawaian Nah Laporan Kepegawaian Itu kan Diminta Tiap Bulan Kalau Ini 6 Bulan Ini kan Dari Juli Sampai Desember 6 Bulan Maka Ditargetkan 6 Bulan Laporan Jadi Disatunya Ada yang Dokumen Ada yang Catatan Ada yang Usulan Ada yang Laporan Tergantung Dari Rencana Kinerja Nah 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 Untuk Kinerja Tambahan Ini Adalah Misalkan Kalau guru Mau Melaksanakan Diklat Maka Masukkan Bukan guru Kalau Tenaga Administrasi Mau Melaksanakan Diklat Maka Boleh Ditambahkan Di Kinerja Tambahan Nah Yang Kedua Ini Terlaksananya Kegiatan Penunjang Guru Maka Ini TU Tidak Perlu Mengisi Karena Ini Khusus Untuk Guru Oke Kemudian Setelah itu Direview Nah Review Ini Sama Persis Isinya Nanti Siapa Yang Mereview Ditambahkan Ditambahin Di kolom Terakhir Review Oleh Pengelola Kinerja Nah Setelah Itu Setelah Itu Ditangani Ini Oleh Pengelola Kinerja Bisa Kepala Sekolah Bisa Juga Tim Nah Setelah Rencana Selesai Revisi Selesai Maka Penetapan Dari SKP Itu Sendiri Ini Sama Persis Dengan SKP Jabatan Fungsional Terdiri Dari 6 Kolom Mulai Dari Nomor Sampai Dengan Target Ini Sama Persis Ini Ngeling Ngeling Dari Rencana Jadi Sama Persis Nanti Ini Antara Rencana Dan Penetapan Nah Ini Saya Lihatkan Sama Persis Nah Berikutnya Dinilai Di 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 Cap Capaian Nah Untuk Menilai Ini Sama Caranya Dengan Jabatan Fungsional Ya Sama Dengan Jabatan Fungsional Nanti Tinggal Dipelajari Bagaimana Cara Menilai Di Video Keempat Ya Seri SKP Nomor 4 Nanti Dipelajari Bagaimana Menilai SKP Dari Jabatan Fungsional Yaitu Guru Nah Caranya Sama Nah Nah Nanti Seperti Itu Nah Atau Mungkin Barangkali Supaya Bapak Ibu Sekalian Sobat Pemlajar Paham Saya Contohkan Saja Supaya Nanti Paham Langsung Disini Nanti Kalau Belum Paham Silahkan Dipelajari Lagi Di Video Seri Kempat Tentang SKP Nah Intinya Bahwa Menilai Dari Capian Itu Kalau Melebih Target Maka Sangat Baik Kalau Kurang Dari Target Maka Cukup Bisa Juga Kurang Bisa Juga Sangat Kurang Tapi Kalau Sama Dengan Target Maka Kategorinya Adalah Baik Oke Contoh Ini ya Contoh Misalkan Nah Ini Masih Belum Ada Isinya Saya Kopi Aja Biar Ada Isinya Nah Begini Terbuatnya Perencanaan Kebutuhan Guru Dan Tenaga Kependidikan Nah Targetnya Adalah Satu Dokumen Perhatikan Satu Dokumen Bila Terealisasi Satu Dokumen Itu Artinya Target Sama Dengan Realisasi Maka Capan 100% Maka Kategori Baik Ya Kemudian Nilainya Serah Seratus Ya Kenapa Seratus Ini sudah ada Tabelnya Kalau baik Itu pasti Seratus Kalau Sangat Baik 120 Kalau Cukup Nanti Nilainya Adalah 80 Ini Sudah Ada Tabelnya Kemudian Nomor Dua Kuantitasnya Adalah Sepuluh Catatan Tercapek Juga Empat Puluh Catatan 100% Ini Contohnya Maka Baik Nah Misalkan Untuk Untuk Yang Usulan Dupak Untuk Usulan Dupak Ini Ditargetkan Usulan 20 Usulan Tetapi Melebih Target Yaitu 25 Usulan Maka Melampaui Target 125 Persen Dari Mana 25 Dibagi Dua 20 Nah Kemudian Untuk Yang Usulan Kenaikan Pangkat Misalkan Ditargetkan Ini Satu Ternyata Dua Ternyata Dua Maka Ini 200 Per Persen Kalau Melampaui Target Maka Sangat Baik Kategorinya Juga Sangat Baik Ini Sama Kemudian Nilainya 120 Nah Kemudian Untuk Yang Tugas Kineja Tambahan Ini Tergantung Dari Lingkup Lingkup Kalau Lingkupnya Itu Sekolah Maka Satu Skornya Kalau Di luar Sekolah Maka Lingkupnya Eh Lingkupnya Skornya Dua Kalau Antar Daerah Atau Nasional Maka Lingkupnya Tiga Maka Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Misalkan Kalau Pelatihan Lingkupnya Nasional Maka Ini Isi Angka Tiga Kalau Di Tingkat Daerah Maka Ini Dua Maka Ini Akan Berubah Nilainya Disini 1,6 Ini Juga 1,6 Nah Ini Kalau Ini Adalah Nilai Dari Kinerja Misalkan Kalau 100 Maka Ini Ketik 100 Atau Sangat Baik Maka Ini Ketik 120 Nah Maka Otomatin Menjadi 2,4 Misalkan Ini Kalau Cukup Makin 80 Maka 0,96 Karena Ini Adalah 100 Maka Salingkan Jenis 100 Maka Menjadi 1,6 Ya Ini Nah Berikutnya Nanti Ini Di Rata Rata Untuk Kinerja Utama Dan Dijumlah Untuk Kinerja Tambahan Menjadi 111,6 Nah Ini Ya Ini Cara Menilai Nah Berikutnya Kita Akan Menilai Prilaku Kerja Nah Prilaku Kerja Ini Sama Juga Caranya Seperti Kita Menilai Pada Jabatan Fungsional Kalau Jabatan Fungsional Kemarin Itu Ada Guru Utama Ada Guru Madia Ada Guru Muda Ada Guru Pertama Nah Kalau Jabatan Administrasi Ini Ada Sebutan Administrator Administrator Ada Sebutan Pengawas Tingkat Pengawas Yang Ini Ada Tingkatan Pelaksana Ini Beda Beda Cara Menilainya Beda Beda Cara Menilainya Ini Standarnya Antara Administrator Pengawas Dan Pelaksana Itu Beda Beda Sama Kayak Standar Kemarin Jabatan Fungsional Kalau Pelaksana Ini Standarnya Itu Satu Sampai Dua Satu Sampai Dua Sorry Dua Sampai Tiga Nah Kalau Pengawas Nanti Standarnya Adalah Tiga Sampai Empat Kalau Administrator Standarnya Adalah Empat Sampai Lima Nanti Untuk Lebih Jelasnya Standar Ini Nanti Silakan Dipelajari Di SKP Seri Nomor Empat SKP Seri Nomor Empat Nah Setelah Itu Tinggal Masukkan Saja Disini Misalkan Kalau Administrator Tadi Pelaksana Standarnya Adalah Dua Sampai Tiga Maka Disini Dari Dari Kalau Pelaksana 1 Sampai Dua Kalau Pengawas Tiga Sampai Empat Kalau Asli Sampai Lima Misalkan Kalau Ini Pengawas Pengawas Maka Nanti Tinggal Dimasukkan Disini Empat Sampai Lima Maka Disini Kalau Empat Sampai Lima Ini Empat Ini Lima Ini Empat Ini Lima Misalkan Ini Empat Maka Ini Empat Dapat 113 Komah Tiga Itu Misalkan Nah Nanti Ini Dipelajari Saja Di Kalau Masih Bingung Disini Pelajari Saja Secara Detail Ini Saya Bawa Detail Ya Karena Sudah Saya Jelaskan Di Cara Menilai Perilaku Kerja Di Jabatan Fungsional Ya Kemudian Untuk Berikutnya Kinerjanya Tinggal Digabung Tadi Untuk Capean Ini Adalah 116 Perilakunya Ini Misalkan 103 3 Maka Kinerjanya Tinggal Digabung Ya Dengan Bobot 70% Dan 30% Kemudian Di Integrasi Ya Nah Ini Untuk Yang Seulang Ya Perilaku Kinerja Sama Integrasi Nanti Silahkan Dipelajari Di SKP Seri Ke 4 Nanti Kalau Saya Jelaskan Disini Maka Mengulang Mengulang Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih